Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menariksa untuk saham-saham dari sektor finance, Big Bank yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, ke enam BDMN, ke tujuh ARTO, dan terakhir BTPS. Langsung saja kesan pertama, ada BBNI yang ditutup menguat 0,51% karga Rp 9.750, kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker semarinya, BBNI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technicalnya, secara technical BBNI mantul dari supportnya Rp 9.500an itu, dan rebound lagi dengan volume besar, MACD juga mengarah ke atas kan. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, weekly-nya juga cukup bagus, menutup penuh candle. Bahkan dia sudah menembus harga tertinggi semenjak 24 Oktober itu, di Rp 9.675. Jadi arahnya ke mana? Ya ke atas untuk BBNI. Ya ini baru permulaan, mungkin dia bisa, mungkin dia akan mencoba all time high lagi ya. Kondisi seperti ini, kalau dilihat dari time frame daily, ini bisa dihitung seperti ini, swing low, swing high. Rp 10.200 itulah arahnya ya. Kalau ke Rp 11.000 mungkin nggak. Ya tergantung market, tapi itu terlalu tinggi menurut saya kalau ke Rp 11.000 ya. Naik 11% dalam sebulan, Windows Tracing itu besar. Menurut saya sih, mungkin di Rp 10.200, Rp 10.300 saja lagi kenaikannya untuk BBNI. Dan akan konsolidasi. Jadi apakah bisa masih spec buy? Semestinya masih bisa ya. Masih ada potensi upset, sekitar 5%-an dari harga sekarang. Dari harga bawah tadi juga 5%, 6% ya. Jadi seperti itu aja, untuk BBNI masih oke, masih bisa diperhatikan untuk minggu depan. Seperti itu, untuk BBNI langsung saja ke SEM selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup juga menguat 1,2% ke harga Rp 10.525. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia boker semarinya, BMRI didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical, BMRI nggak masalah ya. Masih ada peluang untuk mencoba kembali all time high. Karena polumen tingkat, kalau dilihat dari candle weeklynya, weeklynya juga bagus. Walaupun nggak bisa menutup open gap up-nya minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Tapi oke nih, arahnya peluang besar sih masih akan ke atas. Tapi terbatas ya, menurut saya kenaikannya. Kalau dihitung dengan swing low, swing high, Rp 11.000 dari harga sekarang. Ya, sekitar itulah. Ya, berarti potensi upset-nya itu sekitar 5% lagi ya maksimalnya untuk BMRI. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, langsung saja ke selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga Rp 4.890 terkoreksi 1,01%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Ini nggak masalah, buang kecil aja nih. Kalau dia boker semarinya, masih ada akumulasi dari BBRI. Langsung saja ke technicalnya. Untuk BBRI, Doji, dan mungkin nggak ke Rp 4.800. Ya, satu candle lagi maksimal tuh turunnya. Menurut saya lah ya, Rp 4.800 itu aja. Dan mungkin minggu depan langsung rebound nih. Karena dia 2 hari koreksi volume-nya kecil ya. Dan Doji, dan ada membuat gap peluang besar ditutup langsung gap-nya minggu depan. Ya, targetnya masih sama akan all time high lagi. Kalau ditarik dari swing low ke swing high yang terbaru dari sini bisa ya. Ya, Rp 5.070 itulah. Rp 5.100 lah maksimalnya lah ya. Dengan kondisi seperti ini. Jadi, seperti itu aja untuk BBRI. Kalau dilihat dari candle weekly-nya. Weekly-nya juga bagus, polo meningkat pas beri area Rp 4.800-nya. Menarik untuk BBRI. Dan BBRI itu sudah saya rekomendasikan. Waktu di tanggal 22 November di grup ya. Saya bilang ada inflow masuk BBRI di Rp 4.620. Rp 4.640. Kalau nggak salah beli atas dan koreksi tipis tuh. Sudah plotting profit lumayan 6%. Sempat plotting profit itu 8% tuh. TPD Rp 5.000. Jadi, seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke SEM selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga Rp 8.900. Terkoreksi 1,1%. Kalau di atas transaksi asing, net sell. Itu setengah triliun jualannya ya. Hari Jumat dan hari Kamis tuh hampir 1 triliun BBCA dijual asing. Kalau di Albokar semarinnya, BBCA memang ada distribusi. Langsung saja ke technicalnya. Open gap down dan tutup di bawah. Oh, ini karena ada dividend ya. Tanggal 2 Desember. X date-nya hari ini. Yang nggak masalah besok ribbon lagi nih. Sanin Selasa. Turunnya kemana? Menurut saya sih, ini sudah area pantulan. Kalau ke Rp 8.600 mungkin nggak. Kemungkinan kecil ya. Tapi apapun bisa terjadi ya. Support kuatnya pakai MA60-nya nih. Garis kuning nih di Rp 8.600. Tapi kemungkinan besar tetap mantul. Senin Selasa. Kalau market mendukung untuk BBCA. Kalau dilihat, wah jelek ya. Candle weekly-nya, hammer terbalik. Bisa rejection, ya itu. Kalau ternyata turun, siap-siap Rp 8.600 untuk BBCA. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga Rp 1.515. Tar koreksi 1,62%. Kalau di atas transaksi asing, net sell. Kalau dia pokoknya semarinya, BBTN didistribusi. Langsung saja ke technical-nya. Setelah technical, BBTN jebol lagi ya. Setelah kembali dengan hammer terbalik. Dan kembali ke area support Rp 1.500. Yang penting jangan turun dari Rp 1.500. Itu aja. Tapi ini kan dia udah membentuk lower high. Tapi nggak masalah lah ya. Kuncinya tetap Rp 1.500, jangan jebol. Saat koreksi 2 hari, volume-nya kecil. Ya lihat di Rp 1.500 ini ada pantulan. Mungkin satu candle lagi koreksi atau doji baru pelan-pelan naik. Yang penting jangan turun dari Rp 1.500. Kalau dilihat dari candle weekly-nya itu ekornya sangat panjang dari atas. Memang karakternya seperti itu sering membentuk ekor daik dari atas, dari bawah. Tapi ya selama di atas Rp 1.500 bisa di-hot untuk BBTN. Jadi yang belum punya ya ini kesempatan beli. Tapi disclaimer out. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga Rp 2.960 terkoreksi 1,33%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat bokor semarinya, BDMN didistribusi. Langsung saja ke technical. Setelah technical, BDMN agak jelek ya. Karena dia sudah membentuk lower high. Karena dia sudah membentuk lower high. Dan memang nggak membentuk lower low. Cuman itu kan ada rounding top. Ya pertimbangannya, jangan jebol Rp 2.900 ya. Memang support yang waktu itu saya bilang itu Rp 3.2.900. Kalau jebol itu ya udah berarti gagal. Arahnya Rp 2.800. Jangan sampai lah turun ya. Sayang kalau turun. Jadi seperti itu ya untuk BDMN. Kalau dia membentuk pola koreksi E, B, C. Bisa sampai Rp 2.800. Baru naik lagi ya. Lihat aja nantilah bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Tapi sebaiknya aja jangan turun dari Rp 2.900. Dari EMA 60-nya ini. Ini kan EMA 60 nih. Garis orange nih. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke samsajudnya. Ada Arto yang ditutup ARB ke harga Rp 4.200. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat bokor semarinya, Arto ada distribusi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical, Arto turun lagi. Dan setelah dia membentuk pola dead cat pun. Akhirnya turun ya. Ya seperti waktu itu saya bilang ya. Rp 5.000 tuh harus dijaga. Kalau nggak ya arahnya turun lebih dalam kemana? Rp 4.000. Mungkin mantul. Peluang besar tetap mantul dia dari Rp 4.000. Karena itu neckline untuk Arto. Ya dari weekly-nya kita gambar nih. Seperti ini gambarannya nih. Kelihatan kan weekly-nya tuh Rp 4.000 tuh kuat tuh. Dijaga nih harusnya ya. Satu candle lagi lah. Ya satu candle lagi dan potensi bisa ada rebound. Jadi bisa dimampatin untuk fast trade, scalping, cuan bungkus. Jadi Rp 4.000 kemungkinan kalau di ARB sekali lagi tuh. Peluang besar bangun ya. Bangunnya tuh bisa sampai Rp 4.500. Menguji support kuatnya. Dan sekarang akan jadi resisten. Di Rp 4.500. Rp 4.600 itu. Untuk Arto. Seperti itu. Untuk Arto langsung saja ke sum selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga Rp 3.030. Terkoreksi 2,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semarinnya BTPS didistribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical BTPS juga sudah membentuk lower high. Dan akan uji Rp 3.000 lagi. Kalau jebol ya Rp 2.900-3.000 itu. Waktu itu saya bilang juga. Ini kalau jebol ya pola KPN handle terbalik dan turun lebih dalam. Kalau mau ya untuk naik lebih tinggi. Belum menurut saya sih konsolidasi aja. Kalau diamantul dari Rp 2.940-2.960 ini naik. Rp 3.200 koreksi lagi ya. Bisa konsolidasi dulu lah. Satu dua minggu ke depan ya. Yang penting jangan turun dari Rp 2.940. Pas disitu ada EMA60-nya. Untuk BTPS. Seperti itu. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chat-nya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!